Inilah dia Megamarine Tank saya ya Community Tank yang terdiri dari berbagai jenis ikan laut ya dan diisi oleh ikan hias laut dengan jumlah yang sangat banyak menurut saya kombinasi dari warna-warna ikan hias laut yang sangat indah bergabung semuanya di Megamarine Tank kita lihat nih si Angel Batman ini masih ini masih beradaptasi dengan lingkungan baru jadi dia memang apa ya dia bukan ikan yang pemalu sih menurut saya ya dia ikan yang semi agresif apalagi terhadap jenis Angel yang lain oke tapi ini karena dia masuk ke sebuah lingkungan yang baru tuh dia akan mencari hiding place ya tempat untuk bersembunyi tapi nanti kalau dia sudah merasa nyaman dia mungkin termasuk ikan yang bisa mendominasi ya bisa mendominasi ikan-ikan lain oke ya jika kita lihat ya dia punya size yang cukup cukup bagus ya cukup besar tuh dan termasuk ikan yang berada di apa ya di rantai makanan dia termasuk yang paling atas ya ikan bisa dibilang ikan jenis predator juga ya sudah kurang lebih 10 menit ya si Emperor Angel Fish ini si ikan Angel Batman ini masih bersembunyi tuh di cave ya di celah live rock ya jadi gak sesuai namanya nih kalau Batman kan biasanya tuh pemberani ya dia bakal keluar dan muncul untuk menghadapi musuh-musuhnya tapi kalau si Angel Batman ini kayaknya masih masih apa ya masih malu-malu menurut saya dia sembunyi aja kita di dalam live rock itu oke tadi ada beberapa ekor ikan juga yang sudah mulai apa ya ingin berkenalan sih dengan si Angel Batman ini oke ini ada Angel Doreng ya jadi kita bisa melihat ya disini ada multiple Angel Fish in a tank ya jadi ada berbagai jenis ikan Angel dalam satu akuarium oke ini ada ikan Angel Batman ya kemudian ini ada ikan Angel Anularis ya Blue Ring Angel Fish and then I have also Koran Angel Fish ya this is still juvenile Koran Angel Fish ya it has not been transformed into the adult version oke and then what other oke I also have this one Dwarf Angel Fish by color Angel Fish in Indonesia we call it Angel BK Angel biru kuning ya kemudian nah ini ini ada ini sih sudah nggak juvenile lagi oke he's not in the juvenile stage ya ini sudah berada di sub adult ya jadi sebelum dia menjadi ini hari kedua ya Angel Batman ini saya masukkan ke community tank saya ini ya jadi dia sudah tidak malu-malu lagi seperti di hari pertama ketika dimasukkan ya ya this is the second day the Emperor Angel Fish added into this community tank and then he's not shy anymore at the first time he was added into this marine tank he was just very shy kedua ya saya mau update perkembangan dari Angel Batman ataupun juga Emperor Angel Fish ini setelah dimasukkan ke community tank ini ya jadi di hari pertama kita bisa melihat kemarin ya dia itu sangat pemalu ya sangat berbeda jauh tuh dari sifat alami dari ikan Angel Batman yang menurut saya semi agresif ya semi agresif dan cukup mendominasi tuh ya cukup mendominasi ikan-ikan lain yang ada di community tank ini ya tapi di hari kedua ini dia sudah mulai nyaman dengan dengan rumah barunya dan dia sudah tampil tuh sudah sudah keluar ya sudah berenang ke atas dan dia tahu nih kalau saya bakal memberi makan ya because it's the feeding time oke he's not shy anymore he comes out of his hiding places and ready to to compete for the food that I am going to add into this community tank ya itu dia si emperor angel fish ataupun juga angel batman nih jadi cantik sekali angel batman ini feeding time ya jadi saya memberi makan ikan-ikan di community tank saya ini dua kali sehari ya twice a day in the morning before I go to work and in the evening after I go to work before I go to sleep ya jadi kita bisa melihat tuh ya itulah yang terjadi ketika saya memberikan ikan-ikan pellet ya ke dalam community tank ini Anda bisa melihat tuh ya the fish are searching for the pellet ya floating on the surface jadi ini sudah sudah tidak seperti habit alami ikan-ikan laut ya mereka gak pernah mencari ikan di permukaan oke mereka hanya mencari ikan yang mencari makan tuh ya makanan yang sinking ya sinking ataupun juga at the bottom of the ocean tapi ini ikan-ikannya mau ya they want to look for the food on the surface of the aquarium jadi mereka sudah punya apa ya new habit punya kebiasaan baru di community tank ini oke ini kalau si angel batman belum mau ya ke atas cuman dia menunggu tuh ya he's waiting for the pellet sinking into the into the binel middle of the aquarium into the water column and then he's looking for the food also at the bottom ya di bagian dasar aquarium dia juga cari-cari pellet nih tapi karena memang banyak sekali ya i have a lot of fish inside this tank jadi begitu i put pellet into this aquarium it's already out of stock ya langsung habis itu dimakanin oleh ikan-ikan ini jadi gak kebahagiaan nih si emperor angel fish ini dia gak bisa dapat he doesn't have his makanan ini gak dapat ya sekali lagi ya yang lain tuh udah pada ngumpul tuh di atas ya jadi dia hanya dapat ini udah ada yang sinking juga apa dia gak nampak tuh oke kayaknya dia nampak dan dia mulai makan ya oke asik banget nih melihat ikan-ikannya sudah rakus banget ya rakus banget makan pellet jadi kualitas sayur tetap terjaga ya nutrisinya juga seimbang karena pellet yang dikasih ini juga pellet yang recommended ya yang dibuat dengan menggunakan ya komposisi bahan yang cukup nutritious ya cukup bergizi dibuat dari pakan alami ikan-ikan ini oke itu berdampingan sama si angel anularis ya jadi saya mau kumpulkan berbagai macam angel fish ini di dalam community tank ini ya jadi untuk sementara nih saya punya ini regal angel fish i also have that one coran angel fish but it's still the juvenile stage oke and then this is the new edition the new edition of this community tank i have emperor angel fish it's just been transformed into the sub adult oke and then also this one blue ring angel fish iya blue ring angel fish and then also i have dwarf angel bi color angel fish nih it's a little fish kecil banget oke kalau itu di belakang ada angel napoleon blue face angel fish tapi masih apa ya he's been transforming he's not in the complete version of the adult blue face angel fish jadi ini butuh kira-kira lama juga sih dari pengalaman saya mungkin sekitar satu tahunan ya kalau misalnya di laut dia mungkin lebih cepat itu proses transformasinya tapi kalau misalnya di aquarium itu jadi jadi lebih lama ya oke jadi ini dia update terbaru dari batman the emperor angel fish it's a very vibrant vibrant and the crown jewel of this marine tank ya oke it's a release center of the attraction jadi cantik banget ya jadi ikan yang pakai topeng seperti batman kemudian ada garis horizontal kuning oke horizontal yellow solid bar oke and then it's a it's a very amazing fish cantik sekali ikan angel batman ini jadi saya juga suka ikan-ikan yang gak terlalu besar jadi ini banyak ya bisa di dikumpulkan dalam satu community tank yang yang cantik lah menurut saya oke itu saja nih update terbaru dari ikan angel batman saya ya the newest update of my emperor angel fish after he's been added into this community tank i'm going to update ya and then i'll see you on my other videos oke don't forget to subscribe like and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i say i'm really fine 아무렇지 않은 적 아무도 모르게 조심하는데 더 티가 났나 봐 i say i'm really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 nah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton